Nah, jadi ini final look-nya. Jujur aku pengen kalian tuh kayak bisa ngerasain ini tuh kalo dipegang tuh lembut gitu. Dan terpenting biar keliatan kayak smooth gitu. Tuh, 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 tuh. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Rato Dedea, dan gue Kamu baru disini. Welcome! Di video kali ini aku mau ngasih tau kalian step by step yang aku lakuin dari bangun tidur, keramas, sampe aku ready to go out. Semuanya pake serangkaian hair care gitu dan stylingnya. Dan ini kalo misalkan untuk everyday styling, jujur aku gak heavy curls gitu. Jadi kayak apa ya ini namanya ya? Pokoknya intinya kayak biar gak keliatan berantakan lah gitu. Dan terpenting biar keliatan kayak smooth gitu. Tuh, 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 tuh. Soalnya banyak juga dari kalian yang kayak nanyain gimana aku styling, hair care, dan segala macem. Disini aku bakal kasih kalian rekomendasi. Dan kalo misalkan kalian penasaran, tonton terus sampe akhir. As always, di video aku selalu ada timestamps. Jadi skip aja, gak apa-apa kalo misalkan mau di-skip. Sekarang kita langsung aja ke videonya. Tentu saja pagi-pagi itu kita starting dengan keramas. Kalian kalo misalkan keramas, bisa pake Makarizo Conditioning Shampoo ini. Dia tuh bagus buat hair fall. Jadi kalo misalkan emang kalian juga lagi experiencing rambut yang rontok, ini bisa diminimalisir pake shampoo yang ini. Aku liat juga udah banyak banget orang yang pake shampoo ini. Jadi kalo misalkan kalian mau coba, kalian bisa. Lanjut, habis keramas, kalian bisa cream bath-an. Kayak cream bath-cream bath di rumah gitu lah. Dan kalian bisa pake yang ini. Aku sendiri pas mengawali journey hair care aku, aku tuh jujur pake dia hampir setiap hari. Dan dia adalah kayak cream bath pertama aku yang aku pake bener-bener setiap hari ini adalah yang Makarizo Hair Energy Hair and Sculpt Cream Bath for Hair Fall. Dia ada kandungannya sama tadi Keratin Amino Acid dan juga Omega 6. Pakainya sih ya pake aja ya, pake ke seluruh rambut kalian. Terus ditinggalin 2-5 menit. Gak usah lama-lama. Terus habis itu dibilas, make sure. Bilasnya juga sampe bersih ya. Ini rambut aku baru keramas tadi pake shampoo-nya sama juga cream bath-nya. Sekarang kita dryer dulu. Biasanya tuh sampe setengah kering baru kita lanjut pake Makarizo kita. Ini aku bakal pake yang warna golden ini soalnya dia kayak bikin lembut banget gitu. Yang warna pink ini bagus kalo misalkan rambut kalian lagi kering sama keronteng gitu lah. Jadi yang warna biru ini dia tuh intinya biar kayak ngeluarin warna. Cuman aku kan gak pake hair color itu. Jadi kita keringin dulu ya. Oke, nah ini udah agak setengah kering. Ambil dulu. Tinggal digunting aja. Terus biasanya aku 2 kali pake. Jadi sedikit dulu. Terus aku pake tapi gak langsung aku sentuhin gitu. Cuman kayak sisir apa ya. Baru sekarang aku yang bener-bener aku tekan gitu sekarang. Nah, kalo udah kayak gitu. Kita abisin sisanya. Satu ini tuh lumayan banyak ya BTW. Sentuh sedikit dulu. Terus baru agak heavy yang di paling bawahnya. Ini baru yang bener-bener aplikasiin kayak sangat menyentuh gitu. Nah, kalo misalkan seandainya udah blends perfectly. Di rambut setengah kering baru kita lanjut sampe kering. Sekali lagi ini dia hasil pake Makarizo Vita Caps. Itu jadi shiny banget. Yang favorite aku pokoknya yang warna golden ini. Sekarang kita bakal lanjut pake catokan. Kalo misalkan kalian setiap hari nyatok, aku saranin kalian pake Makarizo Vita Max. Nah, yang ini. Kenapa harus pake Makarizo Vita Max? Karena biasanya alat styling kayak catokan gitu. Ini kan suhunya tuh sebenernya ada yang variasi ya. 160 derajat, 180, 200, 220 gitu. Si Makarizo Vita Max ini sendiri dia bisa sampe 220 derajat. Perlindungannya. Jadi, kalau misalkan styling harus pake heat protectant. Dia cukup dipake 2-3 pump aja. Dia tuh memang fungsi utamanya untuk heat protectant atau perlindungan terhadap panas sampe 220 derajat. Dan juga menutrisi lampu. Karena di dalam si Makarizo Vita Max ini sendiri ada vitamin A, C, E, terus ada soya oil sama silk protein. Tapi yang terpenting tadi sih dia bisa ngelindungin sampe 220 derajat. Nanti kita bakal catok. Ini aku bakal catok tipis sih yang ke arah dalam gitu aja. Itu tuh gak ada bau gosong. Jujur, ini aku udah pernah review belum aja si Remington ini. Ini si Remington. Ini tuh bagus. Cuman kadang kalau dipake dia tuh ada bau gosong gitu. Nah, kalau misalkan kalian pake ini tuh gak bakal ada bau gosong. Tapi aku gak tau ya bau gosongnya dari mana. Cuman ya kalau pake Makarizo ini lebih bagus. Jadi kalian beli yang Vita Max aja. Ini diwajibkan ya beli Vita Max. Kalau misalkan kalian sehari-harinya tuh styling. Kita bawa belas nanti. Tuh. Oke. Oke. Nih, biasanya udah sih kayak gini. Bentar aku gak cadung ya. Nah, jadi ini final look-nya. Kalau misalkan kalian tuh tadi pake Makarizo Vita Max sama Makarizo Vita Caps. Jadi yang terpenting adalah kalian harus protect rambut kalian dari panasnya styling. Karena panas itu bisa bikin rambut kita gosong. Dan intinya kalau misalkan kalian setiap hari hair dryeran, aku suggest kalian pake Makarizo Vita Caps. Personal favorite aku sendiri, ini yang cashmere smooth ini ya. Yang warna golden ini. Kalian kalau mau beli, linknya di bawah. Dan juga kalau misalkan kalian catokan. Itu kan panas ya, Shay. Jadi harus dilindungi nih. Ini adalah sih Makarizo Vita Max. Oke, that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat. And as always, kalau misalkan kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe. Dan nextnya video apa lagi nih? Comment di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye! Bye!